Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan pembekalan bahan Advent di tahun 2024. Tema yang menjadi bahan pembekalan kita adalah keadilan sosial kemanusiaan dari kelahiran Yesus sampai pada perwujudan ajaran sosial gereja. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat Allah dimanapun berada, masa Advent adalah masa yang penuh sukacita untuk menantikan kedatangan Yesus pada akhir jaman dan pada masa yang dekat yakni pada hari raya Natal nanti. Mengapa masa yang penuh sukacita? Karena Yesus yang akan datang membawa keselamatan bagi manusia yang akan mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Ada empat pertemuan dalam masa Advent ini dalam menantikan belatangan Tuhan Yesus yang akan kita renungkan di tempat kita masing-masing. Pertemuan pertama bertemakan gereja mengikuti Kristus yang berbelas kasih. Pertemuan yang kedua gereja dengan ajaran sosial gereja sebagai panduan kemanusiaan. Pertemuan ketiga gereja yang bergerak dari altar ke pasar. Dan pertemuan keempat gereja berjalan bersama dalam persaudaraan sejati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sumber inspirasi dari bahan Advent tahun ini yakni Sabda Allah, ajaran sosial gereja atau yang lebih disebut dengan ASG, Fisikoskupan Tanjung Karang, Aradasar tahun ke-8, Surat Gembala Bapak Uskup, dan Doa Ardas tahun ke-8. Gagasan dasar dalam pembekalan kali ini. Selama satu tahun di tahun 2024, digaungkan dan dicoba dihidupi di tingkat koskupan dan paroki tentang pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air dengan pelbagai ragam kegiatan. Dan di tahun 2025, tahun ke-8, Ardas yang mangkat tema tahun keadilan sosial kemanusiaan. Mempunyai tujuan. Pertama, umat katolik sehati dan sejiwa dengan gereja semesta dalam menghadapi dan menikapi dinamika dunia ini, entah dalam penderitaan maupun dalam sukacita, bandingkan Gaudium et Spes nomor 1. Lalu tujuan yang kedua, dari Ardas tahun ke-8, agar umat katolik mempelajari ASG, ajaran sosial gereja, ajaran magisterium gereja, supaya punya pengenalan dan pengetahuan akan ajaran gereja yang membantu umat bersikap dalam menghadapi dinamika kehidupan dunia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masalah-masalah kemanusiaan dan ciptaan lainnya. Dan tujuan ketiga dari Ardas tahun ke-8, yakni umat katolik berperan aktif di tengah masyarakat, membawa kebaikan bagi masyarakat dan dunia. Hatinya tergerak oleh kasih dan berbuat secara nyata, terutama untuk mereka yang lemah, kecil, miskin, dan menderita. Bapak Ibu Saudara Saudari, keberadaan dan keterlibatan aktif yang menyelamatkan sudah dimulai ribuan tahun yang lalu, yang berpuncak dan dalam kepenuhan terjadi dalam peristiwa inkarnasi, sabda menjadi daging, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus penyelamat, Yesus ada dan hadir di dunia nyata dengan hati yang berbelas kasih, yang bermisi mewujudkan keselamatan, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian orang yang telanjang, dan sebagainya. Penyelamat manusia dari yang semula hanya terbatas pada manusia Yahudi, pada manusia Israel, lalu menjangkau kepada semua manusia dengan pelbagai latar belakangnya. Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah, dan tidak berdosa, membawa keselamatan dengan mengajar, memimpin, dan menguduskan manusia di zamannya dan sesudahnya. Saudara-saudari, salah satu aspek terjadinya keselamatan adalah terciptanya keadilan bagi manusia. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kasar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, dan lain sebagainya. Karena Yesus penyelamat, karena Yesus penyelamat, maka gereja yang adalah himpunan orang-orang yang percaya pada Yesus, mempunyai tugas untuk melanjutkan karya penyelamatan itu di tengah-tengah dunia, berkat sakramen baptis dan sakramen krisma yang diterima. Dan orang-orang yang percaya ini masih mengalami duka cita yang juga dialami oleh orang-orang lainnya di dunia ini. Maka beberapa pemimpin gereja katolik, yakni Paus, menulis dokumen-dokumen gereja yang termasuk dalam apa yang dinamakan Ajaran Sosial Gereja, atau yang disingkat ASG. Ada empat jiwa, spirit, atau roh yang ada pada setiap dokumen ASG, atau Ajaran Sosial Gereja. Pertama, martabat manusia. Sumber kita suci dari kejadian bab 1 ayat 27. Manusia mempunyai martabat yang sama, maka melawan diskriminasi. Lalu yang kedua, kesejahteraan umum. Kesejahteraan semua manusia. Yang ketiga, solidaritas. Berbila rasa, senasib, sepenanggungan, saling membantu, saling menguatkan. Yang keempat, subsidiaritas. Ada hal baik yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Maka hal baik itu diberdayakan, dihargai, dan dihormati. Tidak diambil alih oleh kelompok yang lebih besar. Dan yang kelima, option for the poor. Berpihak pada kaum miskin dan termarginalkan. Saudara-saudari, beberapa contoh dokumen yang disebut Ajaran Sosial Gereja atau ASG. Pertama, Encyclic Rerum Novarum. Encyclic ini ditulis oleh Paus Leo XIII tahun 1891. ASG yang pertama isinya, keprihatinan terhadap nasib buruh pada waktu itu, di mana buruh mendapat perlakuan buruk. Maka semua yang terlibat dalam masalah buruh, yakni majikan, buruh itu sendiri, atau serikat-serikat buruh, negara, dan gereja, diajak untuk mengusahakan keadilan. Lalu, Encyclic yang kedua, Quadragesimo Anno, yang ditulis oleh Paus Piu XI tahun 1931. Encyclic ini diterbitkan untuk memperingati 40 tahun lahirnya Encyclic Rerum Novarum. Ada kebutuhan besar pada zaman itu untuk menata kehidupan sosial bangsa manusia. Ditampilkan istilah subsidiaritas dalam ASG. Yang maksudnya adalah, apa yang bisa dikerjakan oleh tingkat, orang, kelompok, yang paling bawah, otoritas di atasnya, tidak perlu ikut campur, tetapi harus memberikan dukungan. Dengan demikian, semua pihak melibatkan diri dalam kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, Encyclic Mater et Magistra, ditulis oleh Paus Johannes Paulus 23 tahun 1961. Ada kemiskinan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin akibat sistem yang tidak adil. Ada perombaan senjata nuklir, persaingan eksplorasi ruang angkasa, bangkitnya ideologi-ideologi. Gereja memplopori cara bersikap, bagaimana gereja melihat, mengalami situasi, lalu menilai situasi itu, dan kemudian berbuat secara nyata dalam menghadapi situasi itu. Gereja mendesak setiap orang untuk berbicara, lalu berjeripaya, agar tercapai keadilan. Lalu Encyclic yang keempat adalah Pacem Interis, atau Damai di Bumi. Encyclic yang ditulis oleh Paus Johannes 23 tahun 1963. Encyclic ini membicarakan soal perdamaian, menekankan hak-hak manusia, dan kehururan martabat manusia, sehingga tercipta tatanan hidup yang adil. Encyclic ini pun menyerukan dihentikannya perlombaan senjata, dan memperkokoh hubungan internasional lewat PBB. Lalu yang kelima, dokumen konstitusi pastoral, konsilifatikan kedua, yakni Gaudium et Spes, yang ditulis oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1965. Suka dukanya dunia ini menjadi suka dukanya gereja juga. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Lalu yang ke-6, Encyclic Populorum Progressio, Perkembangan Bangsa-bangsa, yang ditulis oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1967. Gereja memandang kemajuan bangsa manusia mencakup ekonomi, teknologi, dan budaya. Namun kemajuan itu masih menyisakan masalah kemiskinan dan pemiskinan pada sebagian besar bangsa-bangsa. Revolusi di pelbagai negara menyebabkan situasi manusia menjadi buruk. Negara-negara berkembang berupaya membebaskan diri dari ketidakadilan dan pemiskinan. Encyclic yang ke-7, Surat Apostolik Octogesima Adveniens, Panggilan Untuk Bertindak, yang ditulis oleh Paus Paulus VI tahun 1971. Paulus VI menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Urbanisasi dipandang menjadi salah satu penyebab lahirnya kemiskinan baru, seperti orang tua, lansia, orang cacat, warga pinggiran kota, dan lain-lain. Ada juga munculnya diskriminasi ras, budaya, seks, dan agama. Maka gereja mendorong umatnya untuk bertindak dan ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak memperjuangkan nilai-nilai Injili, memperjuangkan keadilan. Lalu encyclic yang ke-8, Laborem Exercens, yang ditulis oleh Paus Johannes Paulus II tahun 1981. Kerja menjadi tema utama dan menjadi inti masalah sosial. Hanya dengan kerja, harkat dan martabat manusia menemukan jalan menuju keluhurannya. Encyclic ini mengkritik dengan tajam komunisme dan kapitalisme yang memperlakukan manusia sebagai alat produksi. Manusia berhak kerja, mendapat upaya yang adil dan wajar, juga berhak untuk hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya. Encyclic yang ke-9 adalah Solicitudo Re Socialis, yang ditulis oleh Paus Johannes Paulus II tahun 1987. Encyclic ini diumumkan dalam rangka peringatan 20 tahun Encyclic Populorum Progressio. Latar belakang situasi saat itu adalah adanya jurang lebar antara negara-negara selatan, yakni negara-negara miskin dan utara, negara-negara kaya. Perkembangan dan kemajuan di satu tempat seringkali sekaligus menjadi pemiskinan di tempat lain. Timbul masalah membangun kerjasama dan solidaritas kepada kaum miskin. Negara-negara barat semakin membabi buta dalam mengeksplorasi kemajuan, sementara negara-negara miskin semakin terpuruk oleh kemiskinannya. Encyclic yang ke-10 adalah Encyclic Centesimus Anus yang ditulis oleh Paus Johannes Paulus II tahun 1991. Diterbitkan pada peringatan 100 tahun Rerum Novarum. Tumbangnya komunisme dan sosialisme Marxis di wilayah timur, yakni Eropa Timur, bukan berarti kapitalisme dan liberalisme menemukan pembenarannya. Martabat dan tanggung jawab pribadi manusia harus kembali disadari dan diangkat. Eksplorasi kebebasan memicu ketidakadilan yang besar. Centesimus Anus ingin mengembalikan penghormatan pada martabat manusia dengan perwujudan keadilan dalam tata ekonomi yang membuka partisipasi semua orang. Juga perwujudan keadilan dalam tata negara demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Bapak Ibu Saudara Saudari, Ajaran Sosial Gereja atau yang disebut ASG menyerukan agar anggota-anggota gereja umat Allah menyadari bahwa diri mereka memiliki kewajiban sosial yang mendesak untuk menata hidup bersama agar hidup manusia di bumi ini dapat berlangsung terus yang dijiwai oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Sejak Paus Yohanes ke-23 Encyclic-Encyclic dialamatkan pada umat katolik dan kepada semua orang yang beritikat baik. Bapak Ibu Saudara Saudari, inilah kurang lebih gagasan dasar dari bahan permenungan masa Advent di tahun 2024. Nanti di bagian selanjutnya akan coba diuraikan setiap pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Selamat memasuki masa Advent masa yang penuh sukacita dalam menyambut kedatangan Yesus penyelamat pada akhir jaman dan pada waktu yang dekat yakni pada hari Raya Natal hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapak Ibu Saudara dan Saudari dalam audio kedua ini kita akan mendalami pertemuan pertama dalam masa Advent di tahun ini yang berjudul Gereja mengikuti Kristus yang berbelas kasih. Gereja adalah umat beriman dan yang kita ikuti dan imani adalah Kristus. Kristus yang kita ikuti dan imani adalah Kristus yang mempunyai sifat berbelas kasih. Berbelas kasih itu artinya menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya seolah-olah penderitaan orang itu adalah penderitaan diri kita sendiri. Maka Saudara-saudari dalam pertemuan pertama ini tujuan pertemuan adalah kita mengetahui dan mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Kemudian melalui adanya ajaran sosial Gereja atau ASG umat Katolik hendaknya menyadari bahwa mereka mesti mempunyai kepedulian dan berbelas kasih kepada sesama terutama kepada mereka yang menderita dengan melakukan karya nyata untuk mereka. Ada pun susunan jalannya pertemuan pertama ini lagu pembuka salam pembuka kata pengantar doa pembuka lagu antar bacaan bacaan injil pendalaman doa umat doa ardas doa bapak kami doa penutup berkat dan perutusan serta lagu penutup bapak ibu saudara saudari dalam kata pengantar inti yang mau disampaikan dalam kata pengantar adalah Allah sejak semula menciptakan manusia bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan Allah tidak menciptakan manusia supaya manusia menderita namun mengapa ada penderitaan dan dosa karena manusia menyalahgunakan kendak bebasnya karena manusia menyalahkan akal budinya untuk menjauh dari Allah dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah bandingkan dengan kisah kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa dalam kitab kejadian namun meskipun manusia telah berdosa Allah tetap berbelas kasih kepada manusia bagaimana cara Allah tetap berbelas kasih kepada manusia yakni dengan cara mengutus nabi-nabinya para hakim dan para imam supaya manusia kembali dalam keadaan selamat dan bahagia namun mereka juga ditolak akhirnya Allah mengutus Yesus sendiri yang adalah putranya yang lahir dan diutus untuk menyelamatkan manusia saudara-saudari lalu dalam pertemuan pertama ditampilkan ajaran sosial gereja yakni Gaudium et spes nomor satu apa itu Gaudium et spes Gaudium berarti kegembiraan et berarti dan spes berarti harapan maka arti singkat dari Gaudium et spes adalah kegembiraan dan harapan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan orang-orang jaman sekarang terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita adalah kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga artinya sukacita dan dukacita dunia ini seluruh manusia di belahan dunia ini siapapun mereka tanpa memandang latar belakang mereka mesti mesti juga menjadi sukacita dan dukacita kita para murid Kristus orang katolik misalnya jika ada penderitaan karena konflik perang bencana alam dan lain-lain maka kita sebagai umat katolik mesti turut merasakan penderitaan itu dan kemudian memiliki sikap peduli dengan mendoakan dan memberikan bantuan secara nyata kepada para korban dalam kerjasama dengan siapapun yang mempunyai niat yang baik juga untuk membantu mereka selanjutnya kita masuki bagian sharing pemandu mempersilahkan para peserta untuk membagikan sharingnya upayakan peserta yang hadir bisa dengan sukacita mensharingkan dari pertanyaan yang sudah ada di buku panduan adakah keprihatinan tentang keadilan dalam keluarga dalam gereja dan dalam masyarakat bapak ibu saudara saudari apa yang dimaksud dengan keadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia adil memiliki arti sama berat tidak berat sebelah tidak memihak berpihak pada yang benar dan kebenaran tidak sewenang-wenang lalu pertanyaan berikutnya jika ada ketidakadilan apa yang harus kita lakukan dan apa tujuan dari yang kita lakukan itu selanjutnya saudara-saudari setelah kita bersharing dari pertanyaan-pertanyaan itu dilanjutkan dengan doa umat doa ardas bapak kami berkat dan perutusan dan lagu penutup demikian penjelasan dari bagian pertama atau pertemuan pertama masa Adven kali ini semoga membantu kita dalam melaksanakan pertemuan di KBG KBG kita Tuhan memberkati Anda semua Bapak Ibu Saudara-saudari kita kembali ke dalam pertemuan Badan Adven yang kedua ada pun tema pertemuan kedua yakni gereja dengan ajaran sosial gereja atau ASG sebagai panduan kemanusiaan ASG yang dikeluarkan oleh beberapa paus berguna sebagai tuntunan bagi umat katolik dalam keterlibatan mereka secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat inti dari kata pengantar dalam buku panduan sebagai berikut sumber iman gereja katolik yakni kitab suci ajaran magisterium ajaran Bapak uskup dan Bapak suci dan tradisi suci iman mesti diwujudkan dalam perbuatan Rasul Yaakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati karena itu saudara-saudari para murid Yesus umat katolik haruslah mewujudkan imannya dalam perbuatan yang nyata umat katolik tidak hanya berdiam diri saja secara pasif atau hanya sibuk dengan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri ataupun hanya melakukan seremonial keagamaan gereja katolik melalui magisteriumnya kuasa mengajar gereja yang terdiri dari para uskup dan paus dalam persekutuannya telah mengeluarkan dokumen-dokumen yang membantu kita untuk bergerak dalam iman yang nyata yaitu dokumen-dokumen ASG ajaran sosial gereja adanya kemiskinan penindasan ketidakadilan dan lain sebagainya yang masih terjadi dalam dunia kita ini mestilah menjadi ladang bagi umat katolik untuk bersama-sama dengan mereka yang beritikat baik untuk menyikapinya secara konkret dengan melakukan tindakan-tindakan konkret sehingga kemiskinan penindasan ketidakadilan tidak ada lagi manusia dibebaskan dari kemiskinan penindasan dan ketidakadilan saudara-saudari dalam pertemuan kedua juga ditampilkan salah satu ASG yakni Deus Caritas Es Deus artinya Allah Caritas artinya kasih maka Deus Caritas Es artinya Allah adalah kasih poin-poin pokok dari Deus Caritas Es Pertama Yesus mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan mereka yang membutuhkan dengan mereka yang lapar haus orang asing telanjang mereka yang sakit dan berada dalam penjara segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku Matius bab 25 ayat 40 lalu poin yang kedua dalam situasi kompleks dewasa ini karena berkembangnya globalisasi ekonomi asjaran sosial gereja atau ASG menjadi satu kumpulan penuntun langkah yang secara mendasar memberikan pendekatan yang valid yang melampaui batas gereja dalam menghadapi perkembangan yang terus berjalan orientasi yang disajikannya perlu digumuli dalam konteks dialog dengan semua orang yang sungguh peduli akan umat manusia dan dunia tempat hidup dan poin yang ketiga terbentuknya berbagai organisasi yang bertujuan karitatif berbelas kasih dan mereka berkendak untuk menanggapi secara tepat solusi kemanusiaan akan problem problem sosial dan politik dewasa ini tanda jelasnya dewasa ini dapat dilihat tumbuhnya dan tersebarnya pelbagai bentuk kelompok-kelompok relawan yang bergerak dalam pelbagai bentuk pelayanan bapak ibu saudara saudari selanjutnya kita memasuki bagian sharing pemandu menggerakkan para peserta untuk mensharingkan pemikiran mereka atas pertanyaan pertanyaan panduan yang sudah ada dalam buku panduan pertanyaan pertama seturut bacaan kitab suci dan petunjuk dari cuplikan dokumen deus karitas es menurut anda apa alasan yesus mesti lahir dan hadir di dunia ini mungkin ada yang menjawab agar manusia diselamatkan agar manusia dibebaskan dari penderitaan kejahatan dan dosa atau jawaban-jawaban lainnya lalu pertanyaan yang kedua untuk situasi saat ini di Lampung atau secara mikro di tempat kita berdomisili maupun di Indonesia secara umum apa yang bisa kita lakukan secara pribadi maupun kelompok untuk ikut cerita dalam karya keselamatan Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari tanda terjadinya keselamatan diantaranya ada keadilan ada kejujuran ada sikap saling menghormati dan menghargai adanya toleransi adanya kepedulian bagi orang-orang yang menderita tidak ada tindakan diskriminasi dan lain sebagainya dan pertanyaan ketiga menurut kita apa yang menarik dari kutipan Deus Caritas S itu seperti yang telah tadi dijelaskan setelah para peserta mencaringkan apa yang telah mereka pikirkan dari pertanyaan pertanyaan itu dilanjutkan dengan doa umat doa ardas doa Bapak kami doa penutup berkat dan perutusan serta lagu penutup Saudara Saudari semoga pengantar dan penjelasan dari pertemuan yang kedua ini bisa membantu Anda semua dalam permenungan di KBG masing-masing Tuhan memberkati Anda semua Bapak Ibu Saudara Saudari saat ini kita memasuki pertemuan ketiga masa Advent di pertemuan ketiga tema yang diangkat adalah gereja yang bergerak dari altar ke pasar gereja yang adalah kita semua hidupnya mesti bersandar pada altar yang dimaksud altar adalah Ekaristi Kudus karena Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita dan Ekaristi adalah warisan agung dari Yesus pada kita dalam perjamuan malam terakhir bersama para muridnya lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku namun Ekaristi Kudus yang kita rayakan dan ikuti mesti mesti menggerakkan kita untuk mewujudkan kehendak Allah dalam dunia nyata dalam masyarakat istilah yang sama artinya dengan kata pasar kita ingat dalam tata peran Ekaristi edisi yang lama di akhir Misa Imam berkata Misa sudah selesai pergilah kita diutus artinya setelah menerima Tuhan dan mendengarkan sabdanya umat yang hadir dalam Misa punya tugas untuk melaksanakan kehendak Allah dan mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan nyata kehendak Allah adalah terjadinya keselamatan dan kebahagiaan kalau masih terjadi ketiadaan keselamatan dan ketiadaan kebahagiaan misalnya kelaparan kekerasan korupsi dan lain-lain maka apa yang mesti dilakukan al-umat katolik Yesus Tuhan kita hadir membawa daya pembaharu sukacita dan harapan pada manusia agar keselamatan dialami oleh manusia saudara-saudari dalam pertemuan ketiga ini ditampilkan ASG Lumen Gensium Lumen artinya terang Gensium Gens artinya bangsa-bangsa maka Lumen Gensium artinya terang bangsa-bangsa para bapak suci mengendaki agar gereja umat katolik menerangi dunia ini seperti Yesus sang terang roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan saudara-saudari gereja sebagai umat Allah dipanggil dipilih dan diutus untuk mewartakan kabar gembira sukacita Injil Yesus Kristus kepada semua orang terlebih kepada orang-orang miskin lemah menderita difabel tawanan dan terpingkirkan serta orang-orang yang keberadanya sering diremehkan untuk bisa melakukan tugas panggilan perutusannya dengan lebih baik berdaya guna tepat sasaran selaras dengan kebutuhan dan situasi yang ada maka gereja haruslah membekali diri mendasari hidupnya dengan spirit dan pola yang diteladankan Yesus sendiri yaitu mendekati dan melihat keperhatianan yang ada dengan mata belas kasih dan semangat bela rasa serta aksi nyata yang membebaskan tawanan yang terpasung hidupnya memberdayakan yang miskin sehingga layak disebut sebagai manusia memberikan penglihatan kepada yang buta sehingga memiliki kepastian dalam hidupnya gereja harus terlebih dahulu menghidupi apa yang hendak dilakukan melakukan apa yang hendak diwartakan sehingga kesaksian hidupnya menjadi bernilai tinggi dan menjadi berita kesukaan bagi semua orang saudara-saudari kita lanjutkan dengan bagian sharing peserta digerakkan untuk mensharingkan apa yang mereka pikirkan dari pertanyaan pertanyaan panduan pertanyaan pertama kehadiran Yesus yang diutus bapaknya dan diruapi dengan roh kudus membawa pembebasan keselamatan sukacita dan harapan bagi semua orang terlebih bagi orang-orang yang miskin buta tertindas tawanan dan yang tersingkir dari masyarakat bagaimana dengan kita yang selama ini mengimani dan hidup dalam kesatuan mesra dengannya juga dalam bimbingan rohnya apakah buah-buah kehadiran dan keterlibatan kita sebagai umat katolik di tengah masyarakat secara khusus kepada mereka yang terpinggirkan dan miskin apakah sumbangsi positif kita lalu yang kedua apakah kehidupan kita sejalan dengan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita kalau sudah mengapa dan kalau belum mengapa saudara-saudari setelah sharing dilanjutkan doa umat doa ardas doa bapak kami doa penutup berkat dan perutusan dan lagu penutup semoga pembekalan ringkas ini bisa membantu kita untuk merenungkan secara bersama di KBG pertemuan ketiga ini Tuhan memberkati Anda semua Bapak Ibu saudara-saudari kita memasuki pertemuan yang keempat atau pertemuan terakhir dalam masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus ada pun tema pertemuan yang keempat dalam masa Adven ini adalah gereja berjalan bersama dalam persaudaraan sejati gereja adalah semua umat yang telah dibaptis memiliki jati diri untuk hidup bersama dengan sesama siapapun manusia dengan pelbagai latar belakangnya di dunia ini fungsi gereja adalah menjadi garam dan terang dunia sesama dimaknai sebagai saudara saudara bukan dipersempit dalam arti karena ada hubungan darah atau hubungan biologis saudara dalam arti kodrat setiap manusia adalah memiliki martabat yang luhur diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bahkan Yesus mengatakan secara hakiki yang menjadi saudaranya adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya persaudaraan sejati terjadi jika setiap manusia mendengarkan sabda Tuhannya dan tekun melaksanakannya kalau ini terjadi maka akan tercipta kedamaian keselamatan dan kebahagiaan Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia untuk membawa kedamaian keselamatan dan kebahagiaan saudara-saudari dalam pertemuan keempat ini ditampilkan ASG Pacem Interis Pacem Interis berarti damai di bumi beberapa poin dalam Pacem Interis pertama perdamaian dunia di sepanjang zaman begitu didambakan dan diusahakan oleh umat manusia akan tetapi perdamaian itu tidak pernah akan tercapai tidak pernah akan terjamin kalau tata dunia yang ditetapkan oleh Allah tidak dipatuhi dengan saksama kedua umat katolik diminta supaya berpartisipasi aktif dalam kehidupan umum dan bekerjasama demi kepentingan segenap umat manusia begitu pula demi negara mereka sendiri bagi mereka mutlak perlulah berusaha dalam terang iman kristiani dan berpedoman pada cinta kasih menjamin supaya tiap lembaga di bidang ekonomi sosial budaya atau politik jangan menghalang-halanginya melainkan justru mempermudah penyempurnaan diri manusia dalam tata kodrati maupun adek kodrati ketiga kaitan ajaran sosial gereja dengan iman disebutkan bahwa tidak semua orang yang terlibat secara sosial dan politik adalah orang kristen namun seseorang tidak bisa menyebut dirinya seorang kristen jika ia tidak terlibat secara sosial injil dengan sungguh-sungguh mendorong orang untuk memperjuangkan kasih keadilan kebebasan dan perdamaian sebab kedamaian sejati itu berasal dari Tuhan sehingga melibatkan keharmonisan semua orang yang mengejar keadilan bagi semua orang dengan cara ini kedamaian pada hakikatnya merupakan cerminan kerajaan Tuhan keempat belas kasih merupakan sifat Tuhan Yesus dan sifat ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan mau menerima Matius pemungu cukai yang dipandang sebagai orang berdosa untuk menjadi muridnya Yesus mengajar pengikut-pengikutnya bagaimana harus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang paling buruk di tengah masyarakat agar mereka menjadi sadar dan yang kelima dalam surat gembalanya Monsignor Vincentius mengajak kita semua memaknai tahun ke-8 Ardas Kusupan Tanjung Karang kita dengan merenungkan ajaran sosial gereja keberadaan ASG dalam gereja tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa gereja diutus oleh Tuhan ke dalam dunia sebagaimana fungsi garam dan terang dunia serta mengharapkan gereja menjadi sakramen keselamatan Tuhan di dunia saudara-saudari kemudian kita memasuki bagian sharing yang bertolak dari Injil Matius bab 9 ayat 11 sampai 13 yang mau mengatakan tentang belas kasih Tuhan Yesus terhadap pendosa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa ada tiga pertanyaan panduan dalam sharing di pertemuan terakhir ini pertama apakah kita menyadari bahwa jati diri kita adalah yang dipanggil dan dikasih oleh Tuhan Yesus bagaimana kita yang mirip dengan pendosa karena mengalami belas kasihan Tuhan kemudian berubah menjadi rasul yang kedua yang dilakukan Yesus dan para muridnya adalah menerima dengan penuh belas kasihan tetapi orang parisi berkeberatan kalau sekarang kita sebagai pengikut Kristus bertindak seperti Yesus kira-kira siapakah yang akan mengajukan keberatan dan yang ketiga Yesus telah mengajarkan cinta kasih agar kedamaian tercipta apa yang menjadi penghalang dalam diri kita untuk berbelas kasihan terhadap orang jahat saudara-saudari setelah sharing dilanjutkan doa umat doa ardas doa bapak kami doa penutup berkat dan perutusan serta lagu penutup demikianlah pertemuan keempat sebagai pertemuan terakhir dalam permenungan kita selama empat minggu untuk menantikan kedatangan Yesus baik pada akhir jaman maupun dalam waktu yang dekat pada hari raya natal nanti semoga keempat pertemuan yang telah kita jalani dan kita lewati memberikan inspirasi bagi kita agar kita menyadari panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yakni menjadi garam dan terang bagi dunia ini teristimewa bagi sesama dimana kita berada Tuhan Yesus memberkati Anda semua selamat menikmati